Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalannya unboxing Sekaligus mereview Parfum branded temen-temen Disini aku beli harganya super murah banget Kayak under 100 ribu Dan bahkan cuman 30 ribuan aja Tapi sebelum aku Unboxing paketnya buat yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya Di bawah ini Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Dan buat kalian yang suka sama diskonan Dan pengen info diskon lebih banyak lagi Jangan lupa untuk langsung follow instagram aku ya Di bawah ini Oke temen-temen Kali ini aku beli dari toko Cosmetic Mania Disini tuh udah kayak ditempelin Fregil juga Biar gak pecah dan disini aku juga Tambahin bubble wrap Ekstra gitu Kayak cuma 1500 Biar gak rentan pecah Semuanya ini kayak botolnya Beling gitu Jadi harus pake Tambahan bubble wrap Dan packagingnya aman ya Dia pake kotak kardus gitu Ini aku langsung unboxing aja ya Produknya Pengirimannya cepet kayak selang Satu hari Baru langsung diproses gitu Aku tuh jarang banget Nge-review parfum Karena memang aku Kurang suka pake parfum gitu Temen-temen Tapi Karena memang aku penasaran Sama parfum branded Jadi aku coba Untuk beli Dan kalo kalian mau pake asuransi Juga bisa Tambahan asuransinya itu Cuman 8 ribu rupiah aja Biar aman gitu ya Temen-temen Nampak rumah A few moments later Wow Nah temen-temen Packaging dalemnya kayak gini Mereka bener-bener Tambahin bubble Yang super tebal banget Biar gak pecah Aku buka dulu ya Bagian dalemnya Nah temen-temen Ini parfumnya Aku beli Rose Defense Dari Louis Vuitton Kayak gini Ini sih harga aslinya Itu sekitar Jutaan gitu ya Aku baru taunya Karena memang kayak Per 10 mil itu 500 ribu Jadi kayak Isi 100 mil itu Sekitar Jutaan 5 jutaan gitu Terus Aku beli Parfum Bakarat Ronde 540 Packagingnya keren banget Kita nanti buka Dan aku beli Parfum yang lagi Hits Yaitu Jomalono Bacanya apa ya Aku gak tau Ini dari London Yang English Pure temen-temen Kayak gini Ini aku beli Yang kemasan kecilnya Terus Yang Jomalono ini Aku beli Paper bagnya juga Jadi buat kalian Yang mau kasih kando Bisa pake paper bag Terus Yang bakarat Aku beli Yang dapet Paper bag juga Nih kayak gini Jadi lebih eksklusif Itu Kalau pake Paper bagnya Paper bagnya juga bagus loh Tuh Bagus kan Buat kasih kado Nih kayak gini Aku referensiin Tuh Dan yang ini Yang untuk Joe Untuk yang Joe Paper bagnya Mereka pake Pipa gitu Bagus Dan ini Jadi terlihat Eksklusif Karena pake paper bag Ini yang Jomalono Dan yang ini Untuk yang Si Bakarat Cuman aku Gak ada Paper bag yang LV Adanya paper bag Tas Temen-temen Kalau untuk Parfum Kecil Dan aku Bakalan Ngasih tau Dulu nih Wanginya Dari Parfum Yang lagi Hit Sebenernya Yaitu Joe Malone Yang English Fair Ini Mohon maaf ya Kalau bacanya Agak-agak Salah Karena Memang aku Agak sedikit Libet Gitu ya Temen-temen Ini Mereka Eksklusif Banget Pake Yang namanya Plastik Luarnya Lagi Aku Gak tau sih Kalau versi Orinya Kayak Gimana Karena Emang aku Belum pernah Beli Parfum Kayak Branded Branded Gitu Nah Packagingnya Kayak Gini Ada Tulisannya Kemasannya Juga Pake Kotak Lagi Kita Langsung Bongkar Aja Dan Disini Di Deskripsinya Juga Ada Ketahanannya Gitu Temen-temen Jadi Buat Kalian Yang Nyari Tahan Lama Kalian Coba Cari Aja Di Deskripsi Box Itu Partumnya Tahan Berapa Jam Aku Buka Aja Kita Buang Aja Plas Mas Kayak Gini Ini Bukannya Pie Oh Dari Depan Tuh Ini Wow Ternyata Packagingnya Eksklusif Banget Ada Geniannya Tuh Dalamnya Biar Nggak Pecah Dan Tara Ini Aku Pilih Yang Kemasan 30 Mili Tadinya Aku Mau Beli Yang Gede Cuman Yang Gede Sekitar Harganya Rp60.000 Karena Aku Nggak Terlalu Suka Paket Parfum Jadi Aku Beli Yang Kemasan Kecil Terlebih Dahulu Nah Untuk Kemasan Packagingnya Kayak Gini Persis Kayak Aslinya Kalau Menurut Aku Suka Lihat Lihat Orang Paket Parfum Ini Jadi Aku Tahu Aku Bakalan Semplot Terlebih Dahulu Di Lengan Aja Di Sini Biar Ketauan Wanginya Wow Kena Hidung Wanginya Itu Lebih Kayak Ke Soft Gitu Teman Teman Nggak Menyengat Banget Jadi Aku Kurang Suka Parfum Karena Memang Wanginya Kalau Yang Strong Kurang Enak Bikin Pusing Kayak Lagi Di Angkot Nah Ini Wanginya Enak Banget Seger Aku Suka Ini Wanginya Enak Banget Dan Lebih Kayak Ke Cewek Cewek Cuma Ini Kayak Bisa Untuk Cowok Juga Buat Kalian Pake Parfum Ini Gak Usah Banyak Banyak Karena Memang Sekali Semprot Aja Tadi Aku Keluar Banyak Banget Dan Udah Langsung Wangi Banget Teman Nih Kemasannya Kayak Gini Ini Harganya Kemarin Beli Sekitar Bentar Aku Cek Nah Teman Teman Untuk Parfum Ini Harganya Cuma 30.000 Rupiah Ini Sebenernya Parfum Untuk Wanita Tapi Kalo Menurut Aku Buat Kalian Yang Cowok Mau Pake Parfum Ini Juga Gak Masalah Sih Karena Wanginya Juga Gak Ke Cewek Cewek Banget Dia Lebih Wagi Seger Gitu Bunga Bungaan Gitu Cuma Cuma Ini Katanya English Peer Berarti Gue Peer Gitu Atau Apa Aku Gak Tau Sih Tapi Enak Banget Sih Wanginya Sumpah Nah Ini Parfum Aku Yang Pertama Packaging Pokoknya Oke Buat Kalian Masih Kado Bisa Banget Cuma 30.000 Bagus Banget Teman Nah Kita Beralih Yang Kedua Ini Aku Yang Ambil Baccarat Rons 540 Ini Isinya Lebih Besar 70.000 Harganya Juga Lebih Mehong 78.000 Sudah Dapat Paperback Kalau Misalnya Kalian Pisap Pemperback Itu Paperback Bayar 15.000 Dan Yang Ininya Bayar Sekitar 68.000 Jadi Ini 78.000 Sudah Sama Paperback Dari Segi Packaging Mereka Lapisin Plastik Bening Lagi Kayak Yang Tadi Si Joe Malone Terus Mereka Ada Tulisannya Disini Apa Maison Francis Kurt Gijian Paris Aku Gak Bacanya Bakara Trons 540 Untuk Kotaknya Memang Lebih Besar Karena Isinya Lebih Banyak Terus Disini Juga Ada Segel Tuh Kayak Gini Segel Segel Hologram Sebagian Bawahnya Ini Ada Ingredient Tuh Bisa Dipakai 36 Bulan Setelah Kemasan Ini Dibuka Yaudah Tanpa Berlama Lama Lagi Kita Langsung Bongkar Saja Karena Aku Penasaran Ini Itu Wanginya Sama Kayak Yang Hembody Yang Aku Suka Dari Scarlet Enak Maka Aku Penasaran Dengan Parcum Segelnya Dia Di Plastik Yang Luar Tadi Nah Parcum Kemasannya Kayak Gini Juga Jadi Tidak Pecah Dan Ini Katanya Rawan Pecah Jadi Menurut Aku Kalau Kalian Beli Ini Harus Diasuransikan Wow Gila Keren Banget Ini Cakep Banget Ini Botolnya Kayak Eksklusif Banget Dia Botolnya Kaca Bening Gitu Pardunya Itu Warnanya Warna Kuning Kayak Gini Teman Tung Kuning Kayak Gini Terus Ini Ada Tulisannya Tuh Keren Dan Aku Suka Sama Tutupnya Dia Tutupnya Kayak Mewah Banget Elegan Gitu Botolnya Juga Tebal Sebenernya Ini Isinya Sedikit banget ya botolnya doang kayak tebel banget tuh botolnya tebel dan aku bakalan coba dulu yang ini aja belum ilang temen-temen kita semprot dulu ya penasaran aku nih wangi tapi nih ya kalau yang si bakarat ini ketimbang si Joe tadi sebelum aku semprot ini udah wangi banget kalau Joe itu gak terlalu wangi gak kacium wanginya, kalau ini belum disemprot udah wangi gimana ini wow teman gue wangi wanginya iya kayak scarlet temen-temen wanginya enak banget sumpah wanginya sumpah ini enak banget, aku suka cuman karena memang ini bukan original ya jadi tahangnya itu mungkin lebih cepat ilang karena memang sesuai sama harga kalau yang ori kan pasti jutaan dong temen-temen 5 jutaan gitu kalau ini kan cuman 70 ribuan gitu mau tahan berjam-jam kan gak mungkin kalian bawa aja pake terus gitu menurut aku wanginya enak sih aku suka nih wangi ini wanginya segar terus gak terlalu kayak strong untuk kayak ke kepala pusing gitu enggak ini wanginya enak banget aku suka nih ya yang si bakarat launch 540 santik lagi packagingnya aku suka buat kado bagus banget dan parfum yang terakhir ini aku beli Louis Vuitton Louis Vuitton apa Louis Vuitton aku gak tau bacanya kayak gimana karena memang aku baca sesuai tulisan aja ya nah ini packagingnya sama persis kayak yang tadi disin plastik putih laminating lagi kita langsung bongkar aja oh iya disini juga ada segelnya seperti si bakarat launch dan ini tuh parfumnya isinya 100 mili jadi ini tuh parfum yang lebih besar daripada 2 parfum yang tadi aku unboxing harganya cuman 54 ribu kalau tadi 78 ribu dan yang si Jomelon itu tadi harganya 30 ribu kita langsung bongkar aja ya buat kalian yang mau cari Victoria Secret juga ada disini terus apalagi ya banyak banget deh pokoknya Max Jacob juga ada temen-temen enang banyak banget soalnya disini ini sebelnya ya aku buka sebentar nah packaging dalamnya sama seperti temen-temennya tadi ada kotaknya lagi jadi gak pecah dan botol ini sebenernya rawan pecah banget karena dia botolnya seperti ini tara nah temen-temen untuk parfum yang ini dia tuh kayak ada bulir-bulirnya gitu loh di dalamnya mungkin kalian keliatan atau enggak ya nih jadi dia tuh gak bening banget ada bulir-bulirnya gitu aku gak tau ini apaan pokoknya ada dan dia tuh tipe modelnya seperti ini botolnya tuh biasa tapi kalo di LV itu mahalnya minta ampun karena sebenernya bukan mahal sih akunya aja yang gak mampu ya kan untuk di parfum orinya tuh terus bukanya seperti eh apaan nih aku malah nih bukanya kita buka dulu deh ya aku cari tahu dulu nah temen-temen akhirnya bisa kebuka juga dia tuh ternyata bukanya ditarik bukan diputer aku tuh norak banget dan sebelum aku semprot aja ini tuh wanginya super enak banget pantasan parfumnya tuh laku ya aku baru tahu gitu kan nih aku bakal semprot terlebih dahulu lihat juga keluarnya tuh gak banyak kayak temen-temen yang tadi temen-temen dan ini aku suka banget sini wanginya enak wanginya itu kayak wangi bunga-bungaan gitu tapi seger gitu temen-temen pokoknya enak pokoknya dari ketiga yang tadi menurut aku wanginya yang paling soft banget ini yang kedua yang si Jomalon yang ketiga si Bakarat cuman emang wanginya gak bikin sakit kepala atau gak bikin pusing karena mereka tuh wanginya gak terlalu nyengat ke kepala gitu semuanya wanginya seger semua dan emang harganya juga terjangkau banget tapi kalau misalnya untuk harga-harga murah seperti ini mungkin ketahanannya itu gak lama ya jadi mungkin paling 3 jam 4 jam gitu udah ilang wanginya gak masalah sih buat kalian yang mau gaya-gayaan pake parfum-parfum branded bisa beli disini nah temen-temen selesai sudah review parfum aku kali ini aku udah wujudin request-an kalian untuk review parfum branded yang wanginya enak dan harganya sangat terjangkau buat kalian yang mau beli langsung aja cek link di deskripsi box aku karena banyak banget pilihannya jadi di tokonya itu banyak banget parfum-parfum selain yang aku beli kali ini jadi kalian tinggal cek aja link tokonya di deskripsi box aku terima kasih ya buat temen-temen yang udah tonton video aku sampai habis sampai jumpa di video aku selanjutnya dadah